Nia dan Doni mengikuti perkemahan di sebuah bumi perkemahan di tengah hutan. Dalam suatu kegiatan, Nia dan Doni tersesat di tengah hutan dan kesulitan untuk kembali ke tenda mereka karena mereka tidak tahu arah menuju tenda. Beruntunglah mereka bertemu dengan Pak Agus. Dengan bantuan sebuah alat kecil, Pak Agus memberitahu arah yang harus dituju untuk menuju ke tenda mereka. Nah ini adalah gambar alat yang digunakan oleh Pak Agus. Alat ini digunakan untuk mengetahui arah barat timur utara selatan. Alat ini memiliki nama yaitu kompas. Kompas adalah sebuah alat yang digunakan sebagai penunjuk arah mata angin. Dalam kompas itu terdapat sebuah magnet berbentuk jarum, di mana magnet ini akan selalu mengarah ke utara dan selatan. Nah, magnet itu memiliki kedua ujung. Pada magnet itu terdapat ujung yang disebut sebagai kutub utara, dan ujung yang lain, sisi yang lain disebut kutub selatan. Kedua kutub magnet ini bisa saling berhubungan. Jika kita mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka kedua magnet itu akan saling tarik-menarik. Nah, sedangkan jika kita meletakkan dua magnet dengan kutub yang sama saling berhadapan, maka yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Maka, hubungan antara kedua magnet itu menimbulkan gaya magnet. Jadi, gaya magnet akan terjadi ketika ada dua magnet atau lebih yang saling berinteraksi atau berdekatan. Itu penjelasan tentang magnet. Magnet biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk pengangkut sampah besi. Ini menggunakan magnet besar. Kemudian, pintu pada kulkas, pada lemari es juga menggunakan peran magnet. Supaya tetap tertutup rapat dan menjaga suhu di dalam kulkas. Dan contoh berikutnya adalah ujung obeng. Ini berfungsi agar paku atau skrup mudah menempel pada obeng. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah jenis-jenis benda yang terbuat dari besi atau logam. Jadi, kalau ada aktivitas untuk menarik benda-benda berupa besi atau logam, biasanya itu menggunakan peran magnet. Demikian penjelasan singkat dari Bapak tentang gaya magnet. Anak-anak silakan mencari contoh penggunaan gaya magnet yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk menonton videonya. Selamat belajar dan salam sehat selalu.